Intro Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Tratanya Kecamatan Setiaudi Kuningan Nah, beginilah daerah-daerah ini Gedungnya sangat tinggi Nah, ini adalah jalan Gato Subroto Dan depan saya adalah H.T. Gato Subroto Jam Sostek Nah, inilah gedungnya Ada pisan Jam Sostek Nah, ini adalah tol ya Soal mengarah Cawang Ya, karena mengarahnya Brogol ya Dan Estarman ya Brogol kekamburan misalnya Dan sana adalah kawasan Mega Punion Oke, kembali ke saya tanpa lama-lama lagi teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Titic 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 Jalan Batu Sebroto 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 Nah ini Museum Satria Mandala ya, tempat tiketnya gimana ya, saya akan lihat dulu. Nah ini terakhir ya, nah ini keluar untuk gue tapi tidak dibuka. Nah ini adalah menaruh telepon ya teman-teman ya. Urus kesana, kita bisa melewati kartu banggi ya, banggi. Ada Bundar Semanggi sana ya, nanti bisa ke Senayan juga. Jalan Sebirman yang arah Senayan, Senayan. Dan bisa juga ke blocking-nya lurus terus ya. Dari Bundaran Semanggi baru belok ya, belok ada Bundaran Semanggi kan, baru belok tanah lurus terus ya. Blok kanan itu mengarah ke jalan Jenderal Sebirman juga, ke arah Dupatat ya. Nah sana ada more rebuilding ya. Oke saya akan masuk teman-teman. Oh ini Wisma ya, Wisma Satria Mandala. Nah ini ada penjelasannya Museum Satria Mandala ya, dibuka. Untuk umum ya, setiap hari pukul 9 sampai jam 14.30 WIB. Hari Senin, Museum Tutup atau Limbur ya. Oke, ada peraturan-peraturan di sini ya. Jika ada tamu, wajib lapor ya. Pengendara mobil pada siang dan malam hari di area museum, pus sejarah seni, wajib buka kaca ya. Dan ketiga, pengendara motor pada malam hari saat melintas, pos jaga lampu besar dimasikan. Dan keempat, pengendara motor dibuka. Buka jaket ya dan helm ya. Dan kaca mata hitam harus dilepas. Pada kesempatan maksimal 15 km per jam ya. Oke, saya akan masuk. Ada pes jaga ya, Wisma Satria Mandala. Saya mau ambil tiket di mana ya. Oh, tiket sana. Buku ketanya dulu ya. Pak, permisi, Pak. Tiket di mana, Pak? Ya, tiket. Tiket di sini. Oh, situ, Pak. Oke, harganya berapa, Pak? Rp 5.000. Rp 5.000. Entar ya, Pak? Iya. Oke, mari, Pak. Iya. Saya jalan. Berarti saja. Oke, mantap ya, keren ya. Untuk tiket itu, seri A itu Rp 5.000 ya. Nah, wisata edukasi, Satria Mandala. Mesim perjuangan, Taman Tergantara, dan panser Taman Soekarno, Kelinar Nusantara. Berkesetakaan. Nah, mantap ya. Keren. Saya mulai dari sini dulu. Oke, saya lewat dari sini ya, nggak boleh minjak rumput. Oke. Wah, keren ya. Nah, ini ada ucapan selamat datang di Museum Satria Mandala. Ini ada petunjuk ya. Saya jumpa. Ada apa-apa petunjuk. Wah, keren. Tempat ini dikelilingin oleh gedung-gedung ya. Di sini sangat bagus untuk belajar juga, teman-teman ya. Keren. Oke, di sana ada cafe-cafe. Keren. Nah, sana ya. Lihat ke sana. Ada juga tempat dudukan ya. Mungkin untuk buat makan-makan ya. Nah, dilarang membawa makanan dan minuman dari luar ya. Wah, keren. Nah, Museum Satria Mandala ini adalah, dulunya adalah Wisma atau namanya Wisma Yaso ya. Dulu Soekarno pernah di itu ya. Pernah ditahan di sini. Oke, saya lihat dulu ya. Koleksi dari museum ini. Nah, ini ada seperti roket mungkin atau rudol ya. Kayaknya rudol, apa ya, roket ya. Ada juga helikopter. Kenapa ada radar ya. Saya lewatin dulu. Tempat wisata edukasi Satria Mandala. Oke, di depan sana ada masjid ya. Oke, saya akan melihat dulu ini. Ini radar ya. Alat radar. Lihat, gedung-gedungnya mantap ya. Wow. Saya akan menuju... Oke, saya akan menuju... Di sini, ini ada jalan setapaknya ya. Di sana ada anak sekolah, kurusnya. Anyangnya ada anak sekolah. Nah ini ada jalan ini ya Saya tidak menginjak rumput ya teman-teman ya Nah ini ada jalan setapak Nah ini radar AWS Buatan Inggris ya Eh negara asal Iya betul ya Buatan Inggris ya Nah ini Jarak jangkauannya Pisa 180 NM ya Nah ini Ada jelasannya teman-teman Nah ada sejarahnya Nah saya baca dulu ya Radar Hanuk Buatan Inggris ini merupakan radar tanggi pada masanya Di install pertama di Kisalat dan beberapa lokasi di Pulau Jawa Untuk memperkuat sistem pertahanan TNI Angkatan Udara ya Sebagai radar peringatan dini Early Warning ya Sistem dan radar GCI ya Bronze Control Kontrol dia Interception Oleh teknisi-teknisi Ali Dari Inggris ya Yang dibantu Teknisi-teknisi radar Auri Nah inilah ada tangga-tangga sejarahnya ya Kerennya Nah pada tahun 2021 Diabadikan Di museum pusat Satria Mandara ya Jadi ini baru ya Koleksinya Nah itu sama juga ya Sepertinya Oke saya akan menyebrong lagi Waktu itu ada pesawat Peranget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat apa ini pada pesawat pada zaman itu ya Pada zaman Soekarno Waduh, ini gak ada jalan ya Jalan stop lekar sini Gak apa-apa ya teman-teman ya Saya lewat dari sini teman-teman Karena saya akan melihat Apa informasinya ya Tapi saya akan Liling dulu Kayaknya ada ya jalan stop lekarnya Wow ini keren ya Saya akan lewat dari sini Ada apa yang gak penjelasannya ya Kalau gak ada Ya saya Enggak disayangkan ya Karena saya tidak tahu ya ini Pesawat jenis apa Pokoknya begini lah ya Keren ya Canggih nih Kalau ini Untuknya seperti ini adalah Peninggalan-peninggalan Pesawat pada zaman Soekarno ya Bapak Soekarno Bapak Soekarno Oh keren ya Ini adalah Alat senjata Buatan dari Uni Soviet ya Tapi namanya Saya kurang tahu Nanti kalau saya lewat dari sini Nanti saya dibully ya Gak usah lah ya Pokoknya inilah Keninggalan pada zaman Soekarno ya Saya gak melewati Taman Karena akan merusakkin ya Akan merusak Taman ya Ini tank Jadi tempat ini berada di Sini teman-teman ya Berada di Gata Subroto ya Nomor 14 RT 6 ya RW 1 Kuningan Barat ya Kitamatan Mampang Kedapatan Jakarta Selatan ya Keren Ini pesawatnya keren ya Oh ini ada jalan setapak Tapi tidak ada Namanya ya penjelasannya ya Tapi keren ya Wow ini ada pesawat keren Sepertinya ini buatan Inggris ya Dari bentuknya Oke saya akan melihat sini Karena ada jalan Oke Sepertinya ini buatan Inggris ya Saya akan melihat dulu Nah ini ya Bentuknya Wow keren Nah Ini ada prasasti ya Oke Oh iya betul nih Ini Skyhawk ya Skyhawk Skyhawk ya Bisa kan namanya ya Oh ini buatan USA ya atau Amerika Pesawat A4 Skyhawk Yang adalah pesawat Buatan Fabrik McDonald Douglas USA Yang dirancang oleh Ed Veneman ya Nah Banyak sama panggilan Untuk pesawat ini Antara lain Scooter Batman Bomber Dan lainnya ya Nah ini ya Mulai dioperasikan pada bulan Mei ya 1980 Sebanyak 31 unit ya Pesawat A4 Skyhawk ini ya Nah dan kemudian menjadi Kekuatan inti dari Skadron Udara 11 Dan Skadron Udara 12 ya Sejak itu banyak tugas operasi Yang melibatkan pesawat Tersebut Nah ini antaranya ya Kalian bisa lihat Oke Keren ya Nah ini diresmikan Oleh Bapak Panglima Hadi Cahyanto Ya Marsekal TNI Keren Beginilah ya Nah inilah Sekitaran dari Lokasi Museum Satria Mandala Nah disana Bapak bisa untuk foto-foto ya Jika kalian penggemar foto Oke Jadi ini sepertinya adalah Wismayaso ya Tempat dari Penahanan Bapak Soekarno ya Yang dituduh Dia Dalang dari Kerusuhan Tahun 1965 ya Sangat Gak masuk akal ya Tempatnya Kenapa Dia ditahan ya Hingga dia Sakit-sakitan disini Dan meninggal Sepertinya Di rumah sakit Gato Sebroto ya Pernah saya dengar Nah ini ada kapal Kapal perang ya Oh ada rudal Exocet ya Iya rudal Exocet ya Sepertinya Ini adalah kapal Macan Tutul Nah rudal Exocet itu Itu ya Yang samping itu Yang warna merah Sekarang jam berapa Teman-teman Sekarang jam 11.51 Oke Masih ada waktu ya Nah ini Macan Tutul Tanaman sini Sangat bagus ya Dipikin ya Sangat dirawat Kalian bisa lihat sini Nah di bonsai ya Namanya di bonsai ya Tanamanya di bonsai Oh KRI Macan Tutul Saya akan baca Sejarahnya Sudah lengkap Rasanya jika tidak ada Kita tidak membaca Sejarahnya ya Oke Diresmikan oleh Bapak Dr. Mas Setio MM ya Laksamana Madya Ini Oh ini jadi replika ya Replika RI ya Replika dari Republik Indonesia Macan Tutul ya 602 Nah ini ada Seperti data teknisnya ya Nah Jinis Tipenya adalah Motor Terpeda Boat ya Atau MPB Nah kelas Jaguar Panjangnya 42,6 meter ya Lebar 7,1 meter Dan Draftnya 2,5 meter ya Bobot 183,4 ton ya Standar Atau Ada 210 ton Yang maksimum ya Kecepatannya 42 knot Wow Cepat ya 42 knot ya Knot Knot ya Ini buatan mana ya Daya Daya jelajahnya 500 mil Laut Oh Jerman Barat ya Polen di atas ya Saya gak baca Nabatan Nabatan Lursen ya Bremen Specsak ya Jerman Barat Oke Jerman Barat Sekarang udah bersatu ya Dengan Jerman Timur Oh ini Keren ya Oh Wow Jadi ini Dekopong ini ya Seperti dengkul kalian Kopong ya Ya Kopong Tapi ini Membahayakan ya Walaupun Saya tidak akan Memegang ya Oke Sana ada Ranjau Laut ya Itu Ranjau Yang sana ya Ranjau Ranjau Laut Nah ini Meriam ya Sepertinya ya Meriam Iya Meriam ya Ini Nah ini Buatan Inggris ya Oh ini Fikir Fikir Namanya Fikir Keren Nah ini Sepertinya Otomatis ya Yang itu otomatis Sudah digerakkan gitu Oke saya akan Tadi saya dari sana ya Oke saya di sana dulu Sepertinya saya belum Membaca dari situ ya Karena saya Teralihkan dengan Pandangan ke Pesawat Eh pesawat kapal ini ya Kapal mat yang tutul Ini menara dari Telkom ya Oh jadi ini parkiran teman-teman ya Yang ini Nah itu Bagian tengahnya Nah ini Meriam Buatan Inggris ya Meriam manual ya Pada sekali teman-teman ya Bayangkan pasti Teman-teman tentara akan capek ya Memegang ini ya Nah ini seperti namanya Wisma Yaso ya Tempat Bapak Soekarno ditahan Oh itu ya Sepertinya Mana ya Wisma Yaso Saya akan cari dulu Oke saya akan keliling dulu teman-teman ya Oke Nah kalian bisa lihat Ini pemandangannya Bagus sekali ya Kerennya Kembal saya panas Karena disini suasana suhunya panas ya Wah disini ada penjelasan-penjelasan gitu Oh sepertinya ada film-filmnya ya Ah gak tau lah ya teman-teman Nah bukannya gini lah ya Tulisannya Oh keren-keren ya Oh jadi ini pernah ditatai teman-teman yang penataan ruang Bung Karno Ada juga ruang Bung Karno sini Nah ini adalah jas merah ya Jas merah kepanjangan dari jang Sekali-sekali meninggalkan sejarah Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan ya Pahlawannya ya Keren Oh disini parkiran ternyata ya Oke saya akan lewat aja Masalah ya Nah disini juga kalian mencari kailat ya Di luarnya ada toilet Nah ada pria dan wanita ya Sini khusus parkiran teman-teman Dan ada bangun-bangunan Seperti restoran gitu ya Sabu Kaks ya Kan ada wisma satria mandala Oke jadi sekarang sudah menunjukkan jam Oh jam 12 ya Waktu sholat ya Teman-teman Beragama Islam Oke aturan kita dari sana ya Karena sana banyak leksinya Oke nanti saya muter ya Dan ada musholla ya Oke ada revitalisasi ini Boleh ni Pusau tensa na seronan Mereka Sampai jumpa 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 Sampai jumpa